Halo, selamat datang di demonstrasi software SimCop 2012 Di video kali ini, saya akan perlihatkan apa saja fitur-fitur yang tersedia di paket software 2012 ini Oke, baiklah, langsung saja kita mulai Pertama kita harus login dulu ya Oke, klik login Nah, ini adalah tampilan awal dari software 2012 Apa saja fitur-fitur yang tersedia? Mari kita lihat dulu Di sini, di menu-menunya di atas ada data master untuk pengaturan bagian-bagian dari software Kemudian ada untuk pengelolaan data anggota Mulai dari pencatatan, pencarian, hapus, input setoran pokok wajib Termasuk sampai dengan anggota mundur Kemudian di simpanan ini, ini untuk tabungan Di sini kita bisa mencatat pembukaan rekening Input setoran penarikan Proses bunga tabungan Nah, perlu saya jelaskan di sini ada Bisa dengan tabungan harian dan tabungan berjangka Simcoop 2012 Simpanan nasabah dan perkembangan simpanan Baik, kita lanjut ke dalam fitur berikutnya Yaitu adalah pinjaman Di pinjaman ini Dibagi dua Ada pinjaman, bulanan, dan kredit harian Di sini kita bisa mencatat realisasi kredit Secara otomatis nanti ada Surat-surat kelengkapan kredit Demikian, ini juga ada input pembayaran Nanti laporan-laporannya sudah lengkap Anda bisa melihat laporan pembayaran perhari Realisasi kredit perhari Laporan saldo atau nominatif Kredit yang belum bayar NPL atau kriteria kredit Dan semengkapnya bisa dilihat sendiri nanti Kembali lanjut Tadi sudah menu pinjaman Di sini juga ada untuk deposito Nah, di deposito ini Kita bisa mencatat data deposito Baik itu dengan bunganya Otomatis Terlangsung ke tabungan Ataupun ditarik tunai Perpanjangannya pun juga bisa otomatis Di sini Simcoop 2012 Juga menambahkan fitur penggajian Nah, dan yang terakhir ini Akunting Akunting ini Sebenarnya ini sistemnya Dari transaksi anggota Dari transaksi anggota Tabungan Pinjaman Deposito Itu di sore hari Atau pada saat closing Secara otomatis nanti Membuat jurnal-jurnal Yang diperlukan Dan masuk dia ke grup akunting ini Sehingga nanti laporan Raca Buku besar SHO itu sudah Sudah Otomatis diluat Tinggal kita Menambahkan transaksi di luar Yang saya sebutkan tadi Contoh Misalkan transaksi Pembelian ATK Beli Apa lagi ya Pembayaran listrik Itu nanti ada menunya Jurnal umum Nanti Di situ buat Jurnal sendiri Peran lebih Seperti itu Garis besar Fitur yang ada di Software Simcoop 2012 ini Baiklah Kita langsung saja Coba dengan Transaksi Transaksi Disini Kondisinya Kita Anggap kita baru Buka Kooperasi Jadi data-data Masih kosong Kita mulai dengan Data anggota Ini Entry Anggota Input data Selengkapnya Terima kasih Oke saya isi segitu saja cukup Anda juga bisa menambahkan foto Disini Untuk foto Anggota Tik simpan Nah setelah terdaftar sebagai anggota Ini Best Dia Anggap lah dia Langsung Setor Pokok Dan Wajib Kita input Setoran pokok Dan Wajibnya Inputnya disini Input Juran pokok Atau wajib Saya pilih Nomor anggota Sudah di input tadi Nah jenisnya Saya input sekalian Pokok Nah wajib Jumlah Bulan bayar ini Untuk Wajib Misalkan saya bayar Untuk 6 bulan Kedepan Mulai bulan Desember 2017 Jumlah bayar Rp70.000 Kenapa bisa Rp70.000 Karena Sebelumnya Sudah Di Setel Jumlah Iurannya Mana dia Jumlah Iuran Nah disini Pokok Rp10.000 Wajib Rp10.000 Makanya disini Pokoknya Rp10.000 Wajibnya Rp10.000 Kali 6 bulan Jadi Rp60.000 Totalnya Rp70.000 Baik Saya langsung Simpan Sudah Kita sudah Punya Satu anggota Sekarang Mari kita Lihat Apakah Dia akan Secara Otomatis Masuk Keneraja Seharusnya Dia langsung Masuk Keneraja Caranya Kita Closing Dulu Disini Akunting Posting Harian Saya akan Posting Oke Sudah Mari kita Lihat Arus Kas Dulu Setup Perlu Diatur Ini Ampat 15 Ya Sudah Bagus Tampilannya Nah Bisa Kita Lihat Disini Di Laporan Kas Kita Ada Pemasukan 10 10 Rp 10 Rp 60 Rp Dari Simpan Rajib Jadi Total Kas Masuk Hari Ini Adalah 70 Rp Bagian Bawahnya Bisa Dilihat Kas Yang Lalu Yartinya Kas Kemarin Karena Belum Ada Transaksi Kan Kosong Tambah Dengan Masuk Hari Ini 70 Rp Jadi Kas Hari Ini 70 Rp10.000 Oke sudah betul sekarang Mari kita lihat di neraca neraca ya atur dulu ke setupnya saya belum sempat atur tadi oke bagus sini kita bisa lihat kas sudah masuk Rp10.000 nah di ekuitas Oke sudah masuk udah bener ya simpan pokok Rp10.000 wajib Rp60.000 Oke sudah yang kota sudah Mari kita coba Bagaimana kalau buat ada di nabung saya buat tabungan dulu satu ya buka simpanan ayolah saya kasih nomor tabungannya satu terus anggota yang ini ini dia buka tabungan harian dengan bunga 6% per tahun simpan dah buat buku tabungan sekarang dia mau nabung inputnya disimpanan setoran atau penarikan ini setoran pertama Oke saya pilih nomor tabungannya sudah masuk datanya saldo awal nol ini setoran dari sentang kode setoran 100 otomatis setoran awal Rp1.000.000 oke sudah menyimpan nah eh kita lihat ke akunting dulu ya closing dulu anggap closing posting harian posting nah perubahan apa yang terjadi pada harus khas disini simpan pokok yang tadi Simuna ini tabungan harian ya ini keterangannya bisa dirubah-rubah sesuai dengan keperluan operasi masing-masing ini kebetulan tempat namanya Simuna tabungan harian sudah masuk satu juta kita lihat ke neraca lagi ya neraca eh perubahannya ada disini utang simpanan sini sudah masuk simpanan musiman atau simbunan satu juta jadi aset sudah bertambah oke sudah betul nah di tabungan apa saja yang laporan apa saja yang ada di tabungan mari kita lihat di tabungan ini yang penting itu kita bisa lihat laporan saldo ini atau biasa disebut nominatif bentuknya seperti ini laporan saldo nah ini sudah masuk sudah betul ya nilainya lalu ada lagi transaksi simpanan nah transaksi simpanan ini apa disini kita bisa melihat daftar nasabah yang melakukan ini transaksi penyetoran dunai atau kita mau lihat penarikan atau kalau kita mau lihat transaksi dari bunga deposito atau semuanya ini berkelompok adalah kita coba saya pilih jenis yang tabungan harian dari tanggal 30 Desember sampai dengan 30 Desember 2017 ya pilih karena tadi baru ada setoran berarti otomatis seorang aja ya ini juga bisa dilihat per kolektor Oke saya preview jenis nah masuk ini berguna untuk data pendukung dari laporan khas tadi Anda juga bisa melihat histori dari masing-masing nasabah contohnya tampilannya seperti ini tidak mau lihat dari hari ini ya ya karena sebelumnya tidak ada transaksi nah bentuknya seperti ini mirip dengan buku tabungannya baik segitu aja dulu untuk tabungan kita lanjut dengan pinjaman pinjaman kita realisasi kredit dulu ya catatnya dibuka pinjaman nah sini banyak yang perlu dilengkapi saya coba contoh data sembarang saja ternyata tadi udah ada dana satu juta oke saya singkap penanggung siapa ini jenis kredit bulanan pinjam 1 juta ini bunga atau 2% menurun selama 12 bulan ini ini tabungan wajib jendolkan cuma kena administrasi lalu jaminan cara input jaminan disini daftar kita bisa input lebih dari satu jaminan semuanya nanti masuk di kolom ini cara menambahkan disini gua tambah jaminan jaminannya apa misalkan tanah saya isi ketiganya aja ya nah nomor ini 20 ayat memang pesso sesibatan tanah 100 satu satu lagi dia kita pakai 3 jaminan kerajaan lagi satu arah sepeda motor Honda tahun 2016 nah hitam klik memperisi hah hah terus yang lain-lainnya nah ini bebas nih semua enggak tangga simpan Oke ini ada simpan ban Brazil nah selanjutnya sini kita juga bisa langsung cetak surat-surat surat itu apa saja Mari kita lihat ini angsuran nah ini jadwal angsuran kira-kira dengan bunga 2% per bulan selama 12 bulan begini seharusnya pembayarannya terus surat perjanjian sudah ada tinggal cetak aja semua sudah langsung isi dengan format yang kita sediakan dan surat-surat yang lainnya Oke saya langsung simpan aja ya nanti dari input tadi selain surat-surat apa yang kita dapatkan di masuk dia laporan pencairan kredit nah disini tekan di muncul daftar kredit yang kita keluarkan per tanggal yang kita tentukan ini sekarang ya Hai kita ke closing aja dulu ya biar kelihatan ke neracanya kita closing lagi posting harian lagi posting Oke sudah lihat harus kas nah perubahannya apa disini ada dua perubahan dari yang tadi kita buat ada pendapatan administrasi pinjaman 25.000 lalu ada pinjaman anggota setiap bulanan itu pengeluaran 1 juta dari pen dari realisasi kredit tadi jadi sudah betul ya kita free cash kita sekarang 95.000 Oke udah masuk sekarang mari kita setelah pencairan gimana kalau ada pembayaran apa pembayaran apakah pembayarannya bulan depannya kita bayar 21 pinjam buka menu pinjaman input pembayaran ini berarti bulan Januari 2018 nomor pinjaman berapa lebih satu ya eh satu kali ini bayar setelah 103 anggaplah dia bawa uang berapa 100 100.000 atau 105.000 jadi yang otomatis dirubah itu yang ke pokoknya nah bunganya tidak di lupa sisanya dibawa ke pokok C Cetak bukti nah ini bisa di langsung ketak ke kalau anda punya printer LX300 bisa langsung di cetak lalu simpan eh ntar dulu history ini apa history ini adalah story dari pembayaran si nasabah ini yang bersatu ini kita simpan dulu dari pembayaran ini akan muncul lapran pembayaran ini biasanya di cetak di cetak perhari sedangkan saya coba pertama 30 30 berarti 30 Januari 2018 karena kita inputnya dari tadi per 30 Januari 2018 ini kita lihat nah udah ada satu pembayaran pokok 25 Rp20.000 total uang Rp105.000 lalu apakah sudah masuk ke SHU atau ke akunting mari kita posting dulu posting harian nah kita harus posting per tanggal 1 2018 posting posting kita lihat harus kas nah kenapa dua eh ini di tanggal 30 Januari 2018 saat pembayaran ada kas masuk sebesar Rp105.000 linciannya pengembalian penyaman Rp85.000 pokoknya terus mendapatkan bunga Rp20.000 nah kas kita sebelumnya kan Rp95.000 ditambah dengan yang hari ini jadi kas Rp100.000 oke sudah benar-benar ya kita balik lagi sebentar ke pinjaman disini setelah pembayaran tentu ada history kita bisa lihat history di sini oke nah ini story untuk setiap masing-masing nasabah terus apalagi yang ada di menu pinjaman ini kita bisa lihat laporan saldo nah ini nominatifnya per tanggal 30 Desember 2017 sisanya Rp1.000.000 bagaimana kalau per tanggal 30 Januari 2018 saat ada pembayaran nah sudah berkurang nah sudah berkurang misalnya jadi kalau kita lihat di neraca mari kita cocokkan dengan di neraca disini saldo Rp9.000.15 per tanggal 30.01.2018 pinjaman disini di 2017 1 juta waktu pencairan tadi terus di 2018 sudah ada pembayaran jadi eh saldo pinjaman kita masih Rp9.000.15 oke ya sudah tutup ini lalu apa lagi belum bayar angsuran nah sini akan kelihatan nah sini akan kelihatan eh oh sabah-sabah yang belum bayar asurah saya coba yang Feb yang Desember itu tentu tidak ada yang ada pasti di Januari karena Januari dah bayar kembali lagi saya kelupaan tadi satu bagaimana apakah sudah masuk di SHU bunganya tadi kita lihat ya bertanggal 28 Januari laporan SAU ekor 28 tanggal 30 Januari maaf 30 Januari 2018 30 Januari 2018 klik preview oke disini sudah ada pendapatan bunga pinjaman bulanan Rp20.000 jadi sudah ada SAU 20 Januari itu segitu dulu untuk pinjaman sekarang kita coba yang deposito kita buka deposito nomor saya tetap pakai satu ya nomor anggota satu jenis deposito umum yang perlu diisi jangka waktu misalkan 6 bulan bunganya berapa bisa diganti yang ini misalkan 12 dan deposito 100 juta tipe ini adalah tipe bunga bunganya mau diambil apa ditabung kalau lebih baik sih ditabung saya bikin ditabung di tabungnya ke nanti bunganya masuk ke nomor tabungan berapa kita setel sini oke terus ini perpanjangannya manual apa otomatis saya pilih otomatis saja bilet bisa langsung di cekan sini ya aku tampilannya seperti ini oke saya simpan ya nah kita langsung masukkan ke akunting kita closing lagi supaya dia masuk ke akunting ke neraca posting harus kas ya sudah bertambah disini disini yang pertama itu yang ini simpanan berjangka koplasi si Jakob nah kas kita bertambah 100 juta udah ya kita lihat neraca akunting laporan neraca nah disini depositor tadi sudah masuk ke ini hutang simpanan si Jakob 100 juta oke sudah masuk ya ini akibat peserta udah belan baiklah supaya lengkap ada satu yang kurang biar laporan SHU dan kas hariannya lengkap kita buat contoh satu dengan jurnal manual untuk biaya-biaya misalkan hari ini atau kita buat per 28 Januari kita beli buku lah buku tulis satu saya buat jurnal manual disini di jurnal umum tanggal 30 Januari 2018 beli beli buku tulis jurnalnya seperti jurnal manual biasa ada repot ada kredit ini saya tulis masuk biaya apa ini jika tadi buat sini 6 biaya 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 atau biaya lain-lain aja nanti daftar akunnya bisa di sesuatu kita sesuaikan di masing-masing tempat bisa kita sesuaikan sendiri terakhir lawannya kas kita beli Rp10.000 ke kas kredit Rp10.000 lihat sudah balance simpan yuk lihat laporan SHU per tanggal 30 sampai 2018 review nah sudah masuk ya biaya beban biaya lain-lain Rp10.000 bagaimana dengan buku besarnya contoh beban biaya lain-lain ini apa saja mari kita lihat di buku besar cari di menu akunting di laporan buku besar eh lain-lain ya beban biaya lain-lain ini klik berarti saya cari pertanggal itu aja ini ini beban biaya lain-lain itu adalah beli buku tulis Rp10.000 jadi totalnya Rp10.000 Rp10.000 buku buku besar ini kita bisa pilih disini kita mau lihat buku besar apa tinggal pilih kode rekeningnya silahkan kas nah tampilannya seperti ini beli kas sel至 saldo awal sekian Rp100.000.95.000 ada penggunaan pokokul ulangan 85 dapat tetanggungan Rp20.000 beli buku tulis Rp20.000 kas akhir Rp100.190.000 terus di simcorp 2012 kita juga bisa mencatat data inventaris, nah tujuannya apa? supaya memudahkan dalam pada saat penyusutan inventaris, saya contohkan satu entry dulu inventaris satu godo satu komputer jumlah satu 3012 2017 penyusutannya saya buat 5 tahun ini bisa pakai persentase atau bisa pakai tahun tanggal ini dia habis otomatis berarti dia habisnya di 30 Desember 2022 saya beli 5 juta oke ini masuk ke ini aja simpan baiklah, kurang lebih seperti itu, fitur-fitur yang bisa Anda dapatkan dari software simcorp 2012 ini kalau ada pertanyaan boleh hubungi saya di kontak di deskripsi di bawah atau di pada kolom komentar oke kemudian dulu dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati